Jadi untuk pelayanan akademik sendiri seperti apa? Jadi apa yang bisa selain dari mahasiswa berfokus di kelas, kemudian apa yang mereka bisa dapatkan selain dari ilmu atau proses belajar mengajar di kelas yang diluar dari itu? Untuk pelayanan akademik sendiri, tentunya kami di Prodi Ilmu Abisahan Senegara itu punya namanya himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Abisahan Senegara sendiri. Itu kita kenal dengan singkatan HMJ. Jadi HMJ di sini untuk memfasilitasi untuk pelayanan pelayanan akademiknya sendiri selain dari Prodi dengan HMJ sendiri. Jadi di HMJ sendiri sebelum saya menjelaskan seperti apa yang ada di dalam HMJ, jadi HMJ itu sendiri punya program kerja utama. Yang paling dominan di mereka itu ada namanya Diklat Pin, pelayanan Diklat Pin, itu mereka lakukan untuk meningkatkan sebagai bagian dari pembuatan kepemimpinan mereka. Leadership. Ya, leadership. Kemudian ada juga penguatan kelembagaan, karena ini kan bisa menjadi generasi-generasi. Kadar. Iya, kadar untuk adik-adiknya nanti. Kemudian ada juga baktos. Jadi ini tiga kegiatan utama ini memang menonjol sekali di HMJ, di himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Abisahan Senegara. Kemudian untuk tadi pengembangan non-akademiknya, pelayanan non-akademiknya itu di HMJ sendiri itu dia mendalui empat lembaga otomong. Jadi HMJ ada empat lagi di bawahnya. Iya, di bawahnya. Jadi kolom-kolom post-udil. Kolom-kolom post-udil lah di dalam ini. Tapi HMJ melapor ke Prodi. Iya, tetap. Jadi kita tetap koordinasi komunikasi, karena memang itu bagian dari koordinasi kroni. Jadi itu HMJ tidak bisa terlipas juga dari situ. Jadi yang tadi saya katakan, ada empat lembaga otomongnya di HMJ itu sendiri. Ada CESIS, jadi CESIS itu sama dengan Center for English Study. Jadi di situ memfasilitasi mahasiswa untuk penguatan kemampuan berbahasa Inggris. Jadi memang kita fasilitasi mahasiswa di situ. Jangan sampai dia tidak pas berbahasa Inggris. Itu semacam kursus atau ekstra kurikuler? Itu semacam kursus juga, karena itu tadi menyambung yang pelayanan akademik. Iya, pelayanan akademik nanti. Jadi itu memang ada persyaratan-persyaratan, makanya kita fasilitasi mereka dengan CESIS tadi. Nah, kemudian selain CESIS, ada namanya KIMAP. Jadi KIMAP itu sama dengan dia itu kelompok ilmiah mahasiswa untuk kelompok ilmiah mahasiswa administrasi pabrik. Itu membidangnya apa? Untuk khusus penguatan penulisan karya ilmiah mahasiswa. Jadi ini kan berkaitan juga kepada akademiknya, nanti penyusunan karya ilmiahnya, ya kan skripsinya. Jadi memang kami menyediakan ekstra kurikuler seperti itu, supaya mahasiswa tidak kaku lagi ketika menyusun tugas akhir. Kemudian ada juga namanya Mountain Rescue. Mungkin ini jarang didengar, tetapi ini juga sebagai bagian dari yang memfasilitasi mahasiswa yang memang mencintai lingkungan. Jadi mencintai alam lah seperti itu. Kemudian ada juga yang terakhir itu, Adelina ya. Jadi Adelina itu bergerak di bidang wira usaha. Wira usaha, ya seperti dikatakan tadi, bahwa social entrepreneur. Iya, betul. Kita juga tidak terlepas dari apa yang menjadi, apa, moto utamanya universitas. Jadi entrepreneurship itu juga kita kembangkan di Prodi Ilmu Adi Sampenggara. Jadi semua itu terintegrasi dari pelayanan akademiknya, ya kan. Kita sediakan pelayanan non-akademik juga. Jadi saling berintegrasi lah antara kedua bentuk pelayanan tersebut. Jadi saling menghukum. Ini mungkin mewakili pertanyaan dari adik-adik sekalian atau para orang tua. Satu mahasiswa itu bisa masuk keempat itu tadi? Selama dia bisa mengatur waktu, kan? Selama, jadi kembali lagi kepada mahasiswanya selama dia bisa mengatur waktunya untuk mengembangkan dirinya. Masuk aja, Pak. Iya, silahkan. Karena yang sekarang yang jadi problemnya mahasiswa itu adalah terkendala masalah pemanjiman waktu. Jadi itu yang perlu memang mahasiswa kami ingatkan juga bahwa yang kami sediakan seperti ini fasilitas-fasilitasnya, ya kan. Silahkan pengembangan diri Anda bisa dilakukan di situ. Tapi atur waktu. Atur waktunya itu. Makanya itu manajemen waktu mahasiswa di sini yang memang perlu ada inilah. Supaya selesainya itu tepat waktu. Mereka juga tidak ketinggalan dengan kegiatan-kegiatan kelembagaan yang ada di Prodi Ilmu Anfiswa Senggara. Betul. Terima kasih telah menonton!